tidak bisa mengelak lagi dari jerat hukum. Aku bersyukur deh Mas, akhirnya kita bisa ngeliat bukti itu Mas. Akhirnya ada kebenaran juga. Serba dibatasi berkegiatan di luar rumah akibat COVID-19, tak membuat Irfan Hakim dan keempat buah hatinya bahagia. Demi menyenangkan putra-putrinya, prasenter kondang ini rela menyulap aviari miliknya jadi water park. Lihat saja, Jalu, Raina, Rakana, dan Sibung Suzaki, girang bukan kepalang, bermain air di aviari, layaknya bermain di wahana air pada umumnya. Terima kasih telah menonton. Melihat ketiga kakaknya bermain air, tanpa rasa khawatir membiarkan Sibung Suzung bermain-main di wahana air dadakan. Bahkan Irfan malah menantang nyali Zaki, berselancar di aviari bersama ketiga saudaranya. Sibung Suzung Bagi Irfan Hakim dan anak-anaknya, bermain di aviari saat isi air, sensasinya tak kalah seru bermain di waterpark. Bersama keempat anaknya, Irfan menikmati bounding keluarga dalam canda tawa bahagia. Apalagi si Bungsu juga tak kalah aktif bermain-main dengan air. Bersama keempat anaknya, Irfan menikmati bounding keluarga dalam canda tawa bahagia. Terus saja, Irfan mengabadikan kebahagiaan bersama keempat anaknya di waterpark dadakan di rumahnya itu dengan melakukan sesi foto bersama. Di dalam handphone ini ada rekaman, Pak. Rekaman yang membuktikan kalau Mama Sarah berada di rumah pada saat kejadian pembunuhan Roy. Terkumpulnya bukti berupa rekaman pembicaraan Mama Sarah, serta ditemukannya pakaian bercak darah milik Elsa yang dikubur di sebuah taman, membuat Aldebaran dan Andin lega. Kerja keras mereka mengungkap pelaku sebenarnya pembunuh Roy telah menemukan titik terang. Sedangkan Elsa yang sejak lama dicurigai sebagai pelakunya tidak bisa mengelak lagi dari jerat hukum. Sayangnya, kelegaan Aldebaran dan Andin hanya sejenak mereka rasakan. Suami istri dari istana Pondok Pelita ini mendapat kabar mengejutkan sekaligus tidak mengenakan dari polisi mengenai kaburnya Elsa dari rumah. Elsa kabur. Astagfirullahaladzim, Mas Surya. Elsa kabur. Astagfirullahaladzim, Mas Surya. Elsa! Gue harus berjuang demi kebebasan gue. Gue gak mau di penjara. Halo, Pak. Pak Al, kami mau berikan informasi. Kalau Bu Elsa kabur. Tolong informasikan ke semua kerabat Bu Elsa. Kalau melihat keberadaan Bu Elsa, segera hubungin kami. Baik, Pak. Terima kasih infonya. Terima kasih, Pak. Elsa kabur. Hah? Ini kabur, Mas. Beneran. Astagfirullahaladzim, Elsa. Di satu sisi, Aldebaran dan Andin kesal karena Elsa kabur. Di sisi lain, mereka juga memperoleh berita membahagiakan dari Papa Surya. Yang menyampaikan bahwa Mama Sarah akan dibebaskan. Pembebasan Mama Sarah diputuskan polisi. Setelah Mama Sarah secara mengejutkan, mengatakan Elsa lah pembunuh Roy. Pak, saya mau ketemu sama Elsa. Elsa bukan penjahat, Pak. Enak, saya bukan penjahat. Saya yakin sekali. Dia waktu melakukan itu, dia terpaksa. Dia gak sengaja, Pak. Dia gak sengaja membunuh itu karena keadaan saja, Pak. Saya mohon, Pak. Ampuni dia, Pak. Ampuni. Jadi, Ibu sudah mengakui kalau Elsa itu pelakunya. Jadi, kalau Ibu mau mengelak, percuma, ruangan ini ada CCTV-nya. Ampuni, Elsa. Biar saya, biar saya menjalani hukuman, Pak. Gimana? Gimana, Mama? Alhamdulillah. Mama udah boleh pulang sekarang, Nak. Alhamdulillah, Ya Allah. Aku senang banget, Pak, dengarnya. Berarti, Mama cabut pengakuannya, dong? Iya, sepertinya begitu, Nak. Ini sekarang, Papa mau berangkat ke kantor polisi. Mau nyebut Mama. Yaudah, iya, Pak. Papa tiati, ya. Iya, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa, Mama? Aku sedih aja, Mas. Kok keluarga aku bisa dapat ujian yang begitu berat, ya, dari Tuhan? Padahal, dulu aja. Walaupun Mama, Mama beda sama aku. Mama memberikan kasih sayang yang beda. Tapi semua baik-baik aja, Pak. Gak begini, loh. Mak. Bapak. Ki kilat. Terima kasih.